Mbak, saya kesel banget ini Mbak. Masa bensin saya cepet-cepat abisnya? Perasaan doang kali? Yaelah perasaan beneran Mbak. Misalnya baru kemarin yang si bensin. Mobilitas saya coba ke kantor. Malam minggu juga saya gak keluar Mbak. Gaya banget mobilitas curhat lagi. Yaudah ganti aja Mbak, motornya jadi motor listrik. Ada subsidi pemerintah sampai 6,5 juta. Ah bener Mbak. Terus keuntungannya apa Mbak kalau saya pake motor listrik? Ntar yang ada saya makin ribet lagi. Nggak, pertama nih lebih irit daripada motor biasa. Ramah lingkungan. Udah gitu suaranya lebih alus dan ngerawatnya gak ribet. Beneran Mbak. Bener dong, makanya Golkar terus kawal nih. Biar semua masyarakat Indonesia tuh banyak yang pake kendaraan listrik. Soalnya kan makin bikin hidup masyarakat jadi lebih gampang. Kita bangun, kita bentuk dari government procurement. Jadi belanja pemerintah terhadap kendaraan itu harus didahulukan untuk membeli listrik. Jadi semuanya gudu pake motor listrik? Gicas dong berarti Mbak? Iya dicas atau diganti baterainya di stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Oh, yang kayak rak sepatu di Musola Pombes ini tuh Mbak. Pernah saya lihat tuh Mbak. Ada ojo ganti baterai. Nah iya kayak gitu Mat. Nah ini juga salah satu biar hemat. Udah gitu ngurangi polusi. Apalagi kan BBM bakal abis. Jadi kita harus ada penggantinya. Nah ini keren Mbak. Kita jadi gak terlalu kebeban sama BBM. Ada subsidi kayak gini juga rakyat kecil biar bisa panen nyobain motor listrik Mbak. 6,5 juta subsidinya itu seriusan Mbak. Eh bentar deh Mbak. Ada chat dari siapa Mat? Yulah kepo amas Mbak. Ini saya lagi searching Mbak. Oh. Saya milih-mili merek yang murah. Coba Mbak bantuin pilihin Mbak. Nih yang ini nih Mbak.